Siapa yang tidak tahu ikan betok? Ikan ini sangat populer di Indonesia karena memang populasinya yang melimpah. Ikan betok banyak ditemukan di rawa, sawah, waduk, sungai dan terkadang ditemukan di parit-parit. Setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda dengan ikan ini. Misalnya ikan betok, ikan betik, betrik, betik, betek, betrik, menter, papayu dan ikan papuyu. Populasi ikan betok tergolong cukup melimpah, hal ini disebabkan ikan papuyu, betok sangat cepat berkembang biak layaknya ikan nila. Namun ikan ini tidak cukup diminati karena banyaknya duri yang menempel serta sisik yang keras. Padahal daging ikan betok tergolong guri dan lezat. Kembali lagi ke topik utama, yakni umpan ikan betok. Bicara soal memancing ikan betok, tidak akan jauh dari yang namanya umpan. Lalu bagaimana cara mancing ikan betok? Apa umpan yang ampuh untuk memancing ikan betok? Lalu kapan waktu yang tepat memancing ikan betok? Bagaimana cara mengumpulkan ikan betok ke spot kita? Waktu yang tepat memancing ikan papuyu atau betok? Ikan betok merupakan ikan yang cukup rakus saat makan, sehingga untuk menentukan waktu mancing terbaiknya tidak begitu susah. Hampir setiap saat ikan ini dapat dipancing. Namun ada waktu terbaik untuk memancing ikan bersisik keras ini. Yakni pada pagi hari antara jam 6 sampai 9 pagi dan sore hari pada jam 16 hingga pukul 17.30. Satu lagi waktu yang baik untuk memancing ikan betok yaitu saat musim penghujan. Lebih tepatnya setelah hujan turun, saat itulah waktu paling baik untuk memancing. Setelah hujan kandungan oksigen dalam air akan meningkat sehingga nafsu makan ikan juga akan meningkat. Cara mencari spot terbaik mancing betok Meskipun ikan betok sangat mudah ditemui di sungai, rawa atau parit, namun sebenarnya ikan ini mempunyai spot favorit mereka. Seperti apa spot mancing betok yang bagus? Ciri-ciri spot ikan betok di sungai Pilih spot atau tempat mancing yang dalam biasanya ditandai dengan air yang lebih tenang. Tikungan sungai Pada tikungan sungai biasanya akan membentuk cekungan yang cukup dalam. Di bawah pohon tumbang Pohon yang tumbang atau menjorok ke sungai sangat disukai ikan sebagai tempat persembunyian. Adanya serangga kecil atau udang Adanya hewan-hewan kecil akan mengundang ikan betok untuk mendekat. Ciri-ciri spot ikan betok di rawa atau sawah Adanya tanaman air Tanaman air digunakan ikan betok sebagai persembunyian maupun memijah. Spot atau tempat yang lebih dalam Spot yang dalam biasanya cenderung lebih gelap. Di bawah aliran air atau pancuran Air yang mengalir akan membawa oksigen yang melimpah, tempat seperti ini sangat disukai ikan betok. Umpan mancing ikan betok paling ampuh Saat memancing tentu dibutuhkan umpan jitu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mencari umpan ikan betok sebenarnya tidaklah susah, Anda dapat menggunakan umpan alami maupun pelet. Lalu apa umpan ikan betok paling jitu? Bicara soal umpan jitu ikan betok pasti tidak akan jauh dari cacing. Namun sebenarnya masih ada umpan ikan papuyu atau betok yang lebih ampuh sok. Mau tahu? Berikut beberapa umpan jitu ikan betok. Cacing Seperti yang kita tahu cacing merupakan umpan yang digemari beberapa jenis ikan air tawar, tak terkecuali ikan betok. Selain ampuh, cacing juga sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Cacing dapat digunakan untuk umpan ikan betok rawa, sawah ataupun sungai. Laron Inilah umpan ikan betok sawah atau rawa yang bisa dibilang paling ampuh. Sesuai pengalaman sobat-sobat angler, saat memancing ikan betok, laron sangat ampuh untuk memancing betok. Bau amis serta bentuk dan warna putih laron sangat menggoda ikan papuyu untuk menyambar. Hal tersebut pernah Mas Joko buktikan setelah sebelumnya selalu zong menggunakan cacing, namun begitu umpan laron dipasang kail langsung disambar tanpa basa-basi. Entah karena betok bosan dengan cacing atau laron terlalu menggoda, yang jelas laron sangat Mas Joko rekomendasikan sebagai umpan mancing ikan betok. Gimana? Tertarik ingin menggunakan laron? Namun sangat disayangkan laron cukup sulit didapat. Laron biasanya muncul ketika musim penghujan tiba atau saat transisi musim kemarau ke musim penghujan. Cara mancing ikan betok agar dapat banyak Tujuan memancing tentu ingin mendapatkan hasil yang banyak kan sok. Agar hasil pancingan Anda memuaskan tentu dibutuhkan persiapan khusus atau cara mancing ikan betok yang benar. Berikut ini tips serta cara mancing ikan betok yang perlu Anda coba. Mempersiapkan peralatan atau piranti mancing. Peralatan yang saya maksud seperti joran tegek, senar, kail, pelampung serta pemberat atau timbel. Kenapa joran tegek? Ikan betok lebih suka berada di pinggiran sungai, rawa maupun sawah. Untuk itu sebaiknya gunakan joran tegek agar lebih mudah saat memancing. Satu lagi yang sangat penting, yaitu kail. Penggunaan kail haruslah tepat, mengingat mulut serta ukuran ikan betok yang tidak terlalu besar, sebaiknya gunakan kail yang kecil saja. Adapun ukuran kail ikan betok yaitu nomor 6, bisa juga menggunakan sis yang lebih kecil lagi. Gunakan umpan ikan betok yang ampuh. Pada dasarnya ikan betok tergolong ikan yang rakus saat makan, namun menggunakan umpan yang tepat tentu kita akan lebih mudah strike. Anda dapat menggunakan umpan berupa cacing atau laron, selain itu Anda juga dapat menggunakan kroto atau ulat daun pisang sebagai alternatif. Gunakan umpan bom atau pengumpul ikan betok. Langkah ini dimaksudkan untuk mengumpulkan ikan betok pada spot tertentu baru kemudian Anda dapat memancingnya lebih mudah. Adapun racikan untuk membuat umpan bom atau pengumpul ikan betok. Cara membuat umpan bom atau pengumpul ikan betok sangatlah mudah, Anda dapat memanfaatkan dedak sebagai pengumpul. Pertama-tama sebarkan dedak pada spot tertentu, setelah ikan berkumpul dan memakan taburan dedak barulah kita mulai memancingnya. Memilih waktu mancing yang tepat. Seperti yang Mas Joko jelaskan tadi, memilih waktu memancing sangatlah penting. Dengan memancing pada waktu yang tepat akan memperbesar potensi Anda untuk strike. Bila kurang jelas tentang waktu yang tepat silakan bertanya di kolon komentar. Penting ini Sok. Jangan sekali-kali memancing ikan betok pada saat hujan lebat. Hujan lebat harus kita hindari karena saat itu ikan akan lebih senang berada di dasar perairan. Tarik perhatian ikan betok. Saat memancing sebaiknya kita lebih aktif menggerakkan umpan naik turun agar ikan betok penasaran dengan umpan Anda. Kecuali memang ikan sedang berkumpul pada spot tersebut. Hentakan dan angkat joran pada saat yang tepat. Saat umpan mulai dimakan ikan, pelampung akan bergeran naik turun atau dibawa lari. Saat inilah Anda diharuskan siap-siaga untuk menghentakan joran. Usahakan hentakan joran ketika pelampung dibawa ke dalam air atau ditarik menjauh. Pada saat itu umpan tepat di mulut ikan, dengan Anda menghentakan joran alhasil kail akan menusuk mulut ikan dan strike. Tips dan cara mancing di video kali ini juga dapat digunakan ketika memancing ikan betok babon atau ikan betok berukuran besar. Semoga ulasan kali ini mengenai umpan ikan betok dapat bermanfaat. Selamat mencoba! Selamat mencoba!